hai 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 semuanya kemagi semuaku Trisika jadi hari ini aku bakalan kasih toh kalian skin cat di pagi hari yang simple terus juga nggak ribet dan yang pastinya ngelindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari dan ini cuma pakai tiga step aja jadi kalian nggak perlu lama-lama buat skincare-an nah buat kalian penasaran kira-kira produk skin care-nya itu sebagus apa terus nanti hasilnya itu juga bakalan seperti apa kau wajib banget tentang video disembah abis dan jangan lupa dia lega selamat menikmati nah jadi guys, menurut aku morning skincare itu penting banget buat kalian, terutama buat kalian yang masih remaja masih sekolah gitu karena kalau misalnya kalian itu gak pakai sunscreen, nanti kulit kalian itu bakalan cepet penuaan dini gitu loh jadi pakai skincare itu untuk mencegah penuaan dini pada wajah kalian, terus aku ngerasain banget, dulu tuh kan aku waktu masih sekolah belum ngerti yang namanya sunscreen kulit aku tuh bener-bener gosong banget, terus kalau misalnya habis upacara, atau mungkin lagi siang sekitar jam setengah 12 sampai jam 12, kulit aku tuh kemeran banget se wajah guys bahkan dulu tuh kan aku ngertinya cuma facial foam, aku pakaiin facial foam tapi ternyata gak ngaruh jadi aku bener-bener saranin kalian pakai 3 step skincare ini biar kulit kalian itu terlindungi dari paparan sinar mata dan jujur aja dulu waktu aku masih sekolah kulit aku tuh sering banget iritasi karena kena sinar matahari terus juga aku kan dulu gak pakai skincare ya terus juga aku gak pakai DM cream pokoknya bener-bener natural seadanya gitu walaupun panas-panas yaudah aku terjang aja dan ternyata efeknya itu bener-bener fatal banget di kulit terus kulit aku juga pernah kena flag hitam dulu sempet kayak di bagian sini terus juga ada jerawatnya ada beruntusan pokoknya kayak dari aku jaman sekolah itu kulit aku bermasalah banget guys kayak udah semua yang namanya permasalahan kulit itu ada di aku gitu terus juga kulit aku tuh dulu pernah kayak muncul putih-putih gitu loh jadi kalau gak salah karena kan aku cuma pakai facial foam nah aku tuh gak pakai namanya sunscreen jadi kayak muncul putih-putih di bagian sini kayak flag tapi bukan flag hitam sih kayak putih gitu pokoknya tapi sekarang udah ilang nih selamat menikmati dan kita bakalan langsung aja ke step yang pertama jadi yang pertama itu kalian wajib banget pakai facial foam karena kalau di pagi hari itu kan kalian cuma pakai bekas snack cream aja jadi wajah kalian itu cuma adanya bekas snack cream jadi kalian gak perlu pakai namanya milk laser mistel water cuma pakai facial foam aja terus untuk facial foamnya ini yang lagi aku suka terus aku rekomendasiin ke kalian karena ini tuh bikin wajah fresh dan juga segar banget dan juga langsung bikin cerah gitu yaitu Wardah C Divinci Energizing V Foam ini varian terbaru dari Wardah C Divinci dan yang paling aku suka itu foamnya lembut banget jadi bikin wajah lebih halus gitu dan ini ada kandungan high grade vitamin C karena kalau Wardah C Divinci itu emang udah identik sama vitamin C terus ini ini untuk isinya itu 50ml karena aku pengen nyobain terlebih dahulu tapi ternyata bagus jadi aku rekomendasiin produk ini nah kalau misalnya kalian mau nyobain aku saranin beli yang isi 50ml kalau misalnya udah cocok baru beli yang kemasan besar jadi biar gak mubah sih ya nah terus untuk manfaat dari Wardah C Divinci V Foam ini jadi ini tuh menghasilkan busa 3 kali lebih padat terus ini tuh juga terasa kenyal di wajah dan ini juga membersihkan kulit hingga ke pori dari polusi debu atau mungkin kotoran gitu terus ini ada kandungan high grade vitamin C yang bagus banget sebagai antioksidan terus ini juga membuat kulit tampak lebih cerah dan aku bakalan taruh produknya di tangan terlebih dahulu ini tuh produknya gak usah kalian pencet kayak langsung keluar gitu dan seperti ini dia produk dari Wardah C Divinci kalian bisa lihat ini untuk foamnya menendal lembut banget terus nanti busanya bakalan banyak ya tada untuk aromanya sendiri ini aromanya vitamin C jadi seger gitu ya aromanya gak bikin pusing kok tenang aja nih oke guys dan aku bakalan basahin wajahku pakai air terlebih dahulu dan aku bakalan langsung aplikasiin vessel foam jadi wadah si Divinci wifoam ini ke wajah terus tinggal diratain aja nih kalian bisa lihat busanya langsung banyak gitu terus ini tuh teksturnya bener-bener lembut banget untuk foamnya terus aromanya juga seger aroma vitamin C gitu dan ini yang paling aku suka busanya tuh padet gitu loh nih oke dan seperti ini dia aku bakalan bilas PKR terlebih dahulu sekalian stay tune selamat menikmati hai guys jadi seperti ini dia hasil pemakaian vessel foam dari wadah si Divinci wifoam kan bisa lihat langsung cerah banget dan ini tuh yang paling aku suka ngombapin di wajah padahal sebenernya kalian ngira produk ini tuh bikin keset kan tapi ternyata enggak ini tuh ngelembapin banget yes nih jadi kalian gak perlu khawatir sih buat kalian yang kulitnya berminyak itu lebih mengoncerol minyak berlebih ada di wajah kalian terus buat kalian yang kulitnya kering ini tuh ngelembapin kulit kalian jadi bener-bener aku rekomendasiin banget terus tadi dibilas juga gampang banget walaupun waktu aku taruh di tangan tadi tuh kan teksturnya kayak cair banget gitu ya tapi dibilasnya tuh gampang jadi kalian gak perlu menghabiskan waktu untuk ngebilas facial foamnya dan yang paling aku suka sih tetap mencerahkan dan juga bikin fresh di wajah step selanjutnya adalah pakai moisturizer sebenernya kalian bisa pilih sih toner atau mungkin moisturizer karena kan ada yang pakai 3 step untuk tonernya terus ada 3 step untuk moisturizer-nya cuman kalau aku lebih suka pakai moisturizer karena toner itu sebenarnya untuk ngembapin wajah juga terus juga untuk mengembalikan keseimbangan pH kulit sementara kalau untuk moisturizer itu bagus untuk ngembapin wajah cuman kayak lebih lama gitu loh jadi aku lebih suka pakai moisturizer terus juga untuk moisturizer-nya kali ini aku bakalan pakai produknya emina karena aku suka banget sama produk ini dan aku rekomendasiin ke kalian ini emina break stuff moisturizing cream 4L bracer dan juga glowing look terus ini ada kandungan summer plum extra dan ini ada SPF 15 jadi bagus banget untuk ngelindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari juga terus ini UVA dan UVB protection produk dari emina break stuff ini juga udah dermatologi tested dan kalian bisa langsung aplikasiin aja produknya ke wajah ini diambil secukupnya aja ya ini waktu itu aku belinya di Indomaret guys cuman nanti aku bakalan kasih kalian link shopee-nya aja karena biar lebih gampang gitu biasanya aku tak kalau mau keluar selalu aplikasiin di bagian leher juga jadi biar lebih lembab dan tinggal diratain aja nah terus untuk hasil pemakaian emina break stuff moisturizing cream ini tuh emang mau moisturizer wajah kalian cuman bukan yang moisturizer kayak bikin lembab banget di wajah atau mungkin sampe bikin wajah tuh berminyak gitu ya kadang kan ada beberapa produk moisturizer yang hasilnya tuh sampe bikin wajah licin sementara kalau emina break stuff ini hasilnya agak ke matte sedikit jadi ini ngelombapin cuman kalau misalnya kalian pegang hasilnya tuh matte nih jadi bagus banget sih untuk mengontrol minyak berlebih yang ada di wajah juga tapi juga ngelembapin step yang terakhir ini yang paling penting buat kalian yaitu sunscreen dan untuk sunscreennya aku lagi suka banget nih sama sunscreennya Garnier yang super UV matte ini tuh waterproof sunscreen terus ada aswef 50 PA++ jadi kan ada dua varian ya cuman aku milihnya yang matte karena kalau menurut aku biar gak luntur gitu ya dan ternyata setelah aku pakai ini tuh bagus-bagus aja dan gak bikin kulit kering keset gitu walaupun hasilnya matte terus untuk manfaat dari sunscreennya Garnier ini tuh untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari terus juga ada kandungan vitamin C yang bagus untuk mencerahkan wajah terus juga meratakan warna kulit dan juga ada vitamin E yang bagus banget untuk melindungi kulit dari polusi dan untuk segini ini tuh sunscreennya isinya 30 ml kalian menurut aku lumayan banyak juga untuk bukanya tuh tinggal diputar aja terus ini tuh ada packagingnya kan lancip gitu ya jadi kalian menurut aku biar produknya keluarnya gak terlalu banyak gitu loh jadi kalian bisa sesuaiin aja kalau misalnya kalian mau keluar jangan lupa untuk bagian leher juga halo tara guys jadi seperti ini dia hasil pemakaian morning skincare pakai 3 step aja dan gampang banget kalian bisa dapetin wajah yang lebih cerah dan juga yang pastinya terlindungi dari paparan sinar matahari dan itu aja sih untuk video kali ini yang pastinya aku harap bermanfaat buat kalian kalian bisa share ke seluruh sosmed kalian terus aku mau nanya nih kira-kira kalian pakai produk skincare apa nih kalian bisa komen di bawah and bye see you next video